Hai semua, balik lagi bareng Nadia di Indodax Academy. Buat yang belum tahu, di Indodax Academy kalian bisa belajar lebih banyak mengenai blockchain dan trading aset kripto. Jadi, sebelum kita mulai, jangan lupa kunjungi website indodax.academy ya. Di episode 36 ini, Nadia akan memberitahu beberapa tips yang pasti berguna banget nih untuk menghindari kesalahan bagi kalian, para trader. Tapi sebelum dimulai, yuk subscribe dulu channel Youtube Indodax dan nyalakan lonceng notifikasi di bawah ini ya. Kalian masih sering mengalami hal-hal yang membuat kalian merasa bersalah dalam trading? Tenang aja, kalau kalian masih melakukan kesalahan dalam trading, salah itu wajar kok. Tapi nggak ada salah ya kan, untuk kalian meminimalisir kesalahan dalam dunia trading. Mau tahu caranya? Nadia akan kasih 5 tips untuk menghindari tipe kesalahan umum para trader. Pertama, trader yang susah move on. Siapa di sini yang suka terjebak masa lalu? Jangan ya, apalagi untuk kalian para trader, disarankan banget loh untuk harus selalu move on. Mengingat market di aset kripto itu sangat dinamis dan harganya tidak statis. Jadi, fokuskan diri kalian dengan melihat chart saat ini ya. Boleh sih melihat ke belakang, tapi ingat, jangan dijadikan potokan. Harga pembelian masa lalu, ya biar jadi masa lalu aja, jangan sampai menjadi potokan untuk harga sekarang. Kedua, trader yang suka cari pembenaran. Halo para trader, yuk fokus dengan apa yang terjadi pada market sekarang. Ketika harga market sedang turun, jangan terus-menerus mencari kesalahan dari aset kripto tersebut ya. Di sini, kalian harus belajar lebih ikhlas untuk menerima kesalahan. Ingat, salah itu wajar. Jika tidak ada kesalahan, maka jadi tidak tahu kan mana yang benar atau yang salah. Sebagai gantinya, jadikan kesalahan itu sebagai bagian dari pembelajaran, bukan kegagalan. So, stay positive. Ketiga, trader yang suka FOMO. Hayo, siapa di sini yang suka FOMO? Atau fear of missing out? Nah, biasanya nih, para trader terlebih kaum milenial, suka banget nih ngerasa takut ketinggalan trend kalau sampai tidak mengikuti trend. Sebenarnya, tidak jadi masalah loh jika kalian tidak mengikuti trend yang sedang happening. Mulai dari sekarang, yuk dipilih grup aset kripto mana yang harus diikuti. Selain itu, kalian juga bisa loh bergabung di grup telegram resmi Indodax dengan username at Indodax Room. Di mana kalian bebas untuk berdiskusi bersama sesama trader tentang trading atau aset kripto. Oh, iya, Nadia juga mau mengingatkan bahwa tidak semua aset kripto yang sedang bulis harus kalian milikin ya. Karena semua tergantung dari analisis fundamental dan teknikal yang kalian pelajari. Dan lagi-lagi, semua bergantung dari income yang kalian punya. So, di titik ini kalian harus belajar untuk lebih percaya diri dengan analisis yang sudah kalian pelajari. Keempat, trader yang suka bingung sendiri. Nah, trader dengan tipikal ini biasanya karena mereka punya banyak banget option aset kripto yang mana yang harus dipilih. Poin ini merupakan lanjutan dari poin sebelumnya. Jadi, kalian harus benar-benar percaya diri dengan analisis yang kalian pelajari. Dan harus fokus dengan indikator yang kalian percaya. Banyak banget loh indikator yang bisa kalian pelajari. Tinggal dipilih deh beberapa indikator yang paling kalian suka dan yang ingin kalian fokuskan. Indodax Academy juga sudah sering bahas tentang hal ini loh. Kalian bisa kunjungi indodax.academy untuk cari tahu lebih banyak tentang indikator trading lainnya. Last, atau yang kelima, trader overconfident. Sebenarnya boleh banget sih buat percaya diri, tapi jangan sampai overconfident ya. Biasanya para trader suka overconfident karena sering merasa dirinya profit. Dari sini nih, jadikan profit kalian sebagai pelajaran dan pengingat bahwa belum tentu kalian akan selalu berada di atas. Ya, seperti hidup, kadang di atas, kadang juga di bawah. Jadi, stay humble ya. Dan jangan pernah menggampangkan sebuah analisis dan market. Serta, jangan lupa juga untuk tetap belajar analisis fundamental. Nah, sebagai trader, kira-kira tipe kesalahan mana nih yang paling sering kamu lakukan? Gak apa-apa kok, tenang aja. Salah itu suatu hal yang wajar. Yang penting, jangan sampai jatuh di lubang yang sama. Itulah dia 5 tipe kesalahan umum yang paling sering dilakukan oleh trader. Semoga 5 tips dari Nadia tadi bisa bermanfaat untuk kalian agar tidak membuat atau mengulangi kesalahan yang sama ya. Jangan lupa untuk like dan komen di bawah jika kalian memiliki pertanyaan tentang video ini. Dan jangan lupa juga untuk share video ini ke para trader lainnya agar mereka juga terhindar dari kesalahan-salahan yang tadi. Thank you semua for watching this video. Semoga kalian profit terus dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye! Bye! Sub indo by broth3rmax